Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa jet tempur mereka, MIG-31, berhasil mencogat pesawat patroli Amerika Serikat di atas Laut Barents. Kantor Baritariano Vosti melaporkan, jet tempur pencogat itu juga menghalau dan mengawal pesawat patroli Norwegia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan insiden itu terjadi di perairan utara Sweden, Norwegia, Finlandia, dan Rusia. Seorang pejabat pentagon mengatakan kepada The Hill bahwa Departemen Pertahanan telah mengetahui laporan tersebut. Aktivitas mencegat bukanlah hal yang aneh, sebagian besar dianggap aman. Namun, kami tidak membahas detail interaksi itu sendiri, kata pejabat pentagon tersebut. Sebelumnya, Kantor Berita Rusia atas melaporkan pekan lalu, jet tempur MIG-31 juga mencegat pesawat pengintai Amerika Serikat di sepanjang timur Laut Jauh semenanjung Kamchatka di atas samudera Pasifik. Insiden ini terjadi kurang dari sepekan setelah pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi dan mengusir 10 diplomat Rusia sebagai balasan atas intervensi Kremlin dalam pemilu 2020 dan serangan cyber terhadap Washington. Sebagai balasan, Moskow juga mengusir 10 diplomat Amerika Serikat dari Rusia. Moskow dalam sebulan terakhir telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, terutama di perbatasan dengan Ukraina dan di Laut Hitam. Jet tempur berserta pesawat bomber Rusia terbang di dekat wilayah udara negara itu. Hubungan Rusia dan Ukraina terus memanas akhir-akhir ini. Ukraina menuding Rusia mengerahkan banyak pasukan ke dekat perbatasan. Pejabat Ukraina mengatakan setidaknya 110.000 pasukan telah dikerahkan Rusia ke timur perbatasan dan 42.000 ke Crimea. Kondisi itu bisa membuat peperangan antara kedua negara pada 2014 silam kembali terulang. Parang di kawasan timur Ukraina pecah pada 2014 setelah Presiden Ukraina saat itu Viktor Yanukovych yang dekat dengan Rusia tumbang akibat gelombang demo. Konflik itu dilaporkan menelan korban jiwa lebih dari 13.000 orang dan Ukraina juga kehilangan Crimea yang kini diduduki oleh Rusia. Ukraina lantas meminta bantuan kepada Blok Barat melalui Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Amerika Serikat sebagai salah satu sekutu Ukraina menyatakan akan tetap mendukung negara itu menghadapi Rusia. Terima kasih telah menonton!